Intro Tiongkok telah menjajah Amerika Latin dan bahkan selama ini Amerika Serikat tidak menyadarinya. Amerika adalah satu-satunya negara adik kuasa yang memiliki tentakelnya di Amerika Latin. Namun ketika semua minat Amerika beralih ke Timur Tengah, hal itu membuat Amerika Latin terbuka lebar bagi Tiongkok untuk masuk dan mulai menyebarkan pengaruhnya. Sehingga Partai Komunis Tiongkok melakukan persis seperti saat ini. Amerika Latin terlihat sangat latin dari luar, tetapi di bawah permukaan, mereka secara de facto dimiliki oleh orang Tiongkok. Saat ini Amerika Latin berutang miliaran dolar ke Tiongkok. Investor Tiongkok dan bisnis Tiongkok terlibat di hampir setiap sektor ekonomi mereka. Mereka membiarkan Tiongkok menyelinap dalam peralatan militer, pelatihan tentara, dan membangun pelabuhan strategis di sepanjang pantai mereka. Tiongkok menggunakan semua pengaruh yang mereka miliki di Amerika Latin untuk menekan untuk Amerika Latin menerima visi mereka tentang bagaimana dunia seharusnya bekerja. Begitulah cara Tiongkok bergerak. Sekarang mungkin sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Republik Rakyat Tiongkok adalah pesaing strategis jangka panjang. Mereka melangkah tanpa henti untuk memperluas pengaruh, informasi, teknologi, diplomatik, ekonomi dan militer di Amerika Latin dan Karibia, dan menantang pengaruh Amerika Serikat di semua domen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!